The Tender Bar, ini film yang rilis di tahun 2021, berfokus pada JR, seorang anak yang sejak kecil ditinggal oleh ayahnya, dan dia ngeliat pamannya sebagai father figure. Dan dia mengajarkan ia berbagai hal mengenai kehidupan. Di sini Ben Affleck berperan sebagai pamannya JR, yang bernama Charlie. Tapi, tipikal karakter yang street smart sih, belajar ini tuh secara otodidak, dia punya bar, dan si JR kecil sering banget duduk di sana. Di film ini dibagi menjadi dua bagian ya, JR semasa kecil, dan ketika dia berada di dewasa awal gitu. Bagian JR kecil ini lebih fokus ke mencari tau siapa sih ayahnya dia gitu. Plus, perpindahannya dari, perpindahannya ke rumah kakeknya gitu. Sedangkan yang satunya lebih fokus ke kehidupan dia yang mencoba untuk menjadi penulis. Ya, itu aja yang bisa gue bilang tanpa harus spoiler ya. Dan menurut gue, Ben Affleck di sini memberikan salah satu penampilan yang bisa dibilang terbaik ya, dalam beberapa tahun belakangan. Dan dia cocok banget merahin karakter ini, ada sisi bijaknya juga, tapi ada funnya, dan salah satu karakter yang menarik banget untuk ditonton gitu. Ty Seridan sebagai JR juga cukup oke, chemistry dia dengan Charlie tuh dapet banget ya, karena menurut gue ini jadi tulang punggung di film ini. Hubungan antara JR dengan Charlie. Dan ada satu hal yang gak gue sadar sih, film ini tuh disutradarai oleh George Clooney. Pertama kali ini gue nonton filmnya dia sebagai sutradara ya. Agak kaget juga sih, karena ketika gue ngeliat dia yang direct, dan gue juga udah lumayan lama gak ngeliat dia di layar lebar. Ini juga salah satu film dengan editing yang bagus sih. Gue nonton ini terasa semuanya mengalir gitu aja, gak cepet, gak lambat dari sisi tempo, dan ini juga berdasarkan memoir ya, yang ditulis oleh JR Moringer. So, The Tender Bar ini tipikal film yang gue banget sih gitu, ada komedinya, jujur, dan gak mencoba untuk menyampaikan pesan mengenai hidup secara berlebihan juga. Lu juga diajak ngeliat pertumbuhan si anak ini gitu, dari kecil sampai menjadi dewasa. Bisa dibilang coming of age story juga sih, maksudnya. Rekomen apa enggak, menurut gue, iya sih, sangat kalau buat gue ya. Simple, gampang banget untuk diikutin gitu, dan dari durasi juga menurut gue, salah satu film yang pas sih. Kalau ada waktu ini, gue sangat merekomendasikan film ini gitu. Tontonan yang sangat oke banget sih untuk weekend ya. Itu aja pendapat gue mengenai The Tender Bar. Thank you for watching, it's me Patrick signing off.